hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya membuat keripik bayam super duper enak dan renyah banget bikinnya juga super gampang insyaallah ya kalau teman-teman coba resep saya ini bakalan bikin lagi karena rasanya tuh beneran enak banget yuk mau tahu caranya apa aja bahannya tontonin ya video ini sampai habis oh ya sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru terima kasih yang pertama saya sudah siapkan daun bayam secukupnya saja untuk daun bayamnya saya pakai ukuran sedang sebelumnya daun bayamnya ini sudah saya cuci bersih kemudian saya tiriskan untuk daun bayamnya saya pakai daun bayam liar yang bisa dimakan teman-teman boleh gunakan daun bayam apa aja ya Oke selanjutnya ini saya sisihkan dulu sekarang siapkan chofer atau blender atau teman-teman boleh gunakan ulekan kemudian haluskan bumbu-bumbu 3 siung bawang putih lalu masukkan 3 butir kemiri 2 sendok makan ketumbar seperempat sendok teh kunyit bubuk teman-teman boleh ganti dengan kunyit segar ya kemudian saya sudah siapkan 280 mili santan cair ini santannya saya masukkan sedikit untuk mudah menghaluskan bumbunya ya Oke jika udah siap seperti ini kemudian haluskan bumbu untuk choppernya saya pakai mitochiba CH100 choppernya ini super duper bagus banget hasil bumbunya halus ya oke setelah bumbunya dihaluskan nah kelihatannya teman-teman hasil bumbunya halus seperti ini kemudian saya pindahkan ke dalam wadah lain selanjutnya masukkan satu butir telur untuk telurnya saya pakai ukuran kecil ya lalu masukkan 200 gram tepung beras 35 gram tepung tapioca 1 sendok teh garam halus setengah sendok teh kaldu bubuk saya pakai roiko ayam selanjutnya masukkan santan cair yang tadi ya yang kita masukkan untuk menghaluskan bumbu untuk santannya ini saya dapat dari satu saset atau 65 mili santan kental instan kemudian saya tambahkan air hingga total menjadi 280 mili ya untuk santannya saya masukkan sedikit demi sedikit kemudian sambil saya aduk hingga semua adonannya tercampur rata ya setelah dirasa semua adonannya sudah tercampur rata seperti ini nah di tahap ini teman-teman boleh icip-icip ya adonannya untuk tingkat asin gurih sesuai selera teman-teman masing-masing nah tekstur adonannya seperti ini selanjutnya adonan ini siap digunakan ya oke sekarang masukkan tiap lembar daun bayam ke dalam adonan tepung yang sudah dibumbui kemudian kita celupkan ya hasilnya seperti ini di sini untuk daun bayamnya saya goreng secukupnya saja hingga adonan tepung bumbunya habis ya nah sambil kita celupkan daun bayamnya satu persatu sebaiknya minyak gorengnya dipanaskan dulu ya hingga benar-benar panas setelah daun bayam sudah dicelupkan ke dalam bumbu seperti ini selanjutnya siap digoreng ya setelah dirasa minyak gorengnya sudah panas masukkan daun bayam yang sudah kita kasih tepung bumbu satu persatu untuk daun bayamnya ini saya goreng secukupnya saja ya kemudian goreng keripik bayam hingga berubah warna kuning kecoklatan untuk apinya saya gunakan api sedang saja nah kira-kira seperti ini ya teman-teman oke setelah dilihat bagian bawah keripik bayamnya sudah mengeras atau sudah mau hampir matang seperti ini kemudian saya bolak-balik saja biar matangnya merata ya oh ya teman-teman sambil menonton video saya ini yang baru bergabung dan belum subscribe mohon banget ya bantuan subscribe-nya dan aktifin juga ya tenang loncengnya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezikinya amin ya robbal alamin nah kelihatan teman-teman keripik bayamnya ini sudah berubah warna kuning kecoklatan minyak gorengnya juga sudah tenang ini tandanya keripik bayamnya sudah matang ya selanjutnya angkat dan tiriskan keripik bayamnya oke setelah keripik bayamnya digoreng hasilnya seperti ini ya selanjutnya ulangin lagi dengan cara yang sama lakukan hingga semua keripik bayam dan tepung bumbunya habis digoreng semua ya oh ya teman-teman untuk resep keripik bayamnya ini resep andalan saya banget karena memang rasa keripik bayamnya ini super enak dan renyah banget dan buat teman-teman yang anaknya nggak suka sayur ini recommended banget deh buat teman-teman untuk cobain buat keripik bayam biar anaknya suka makan sayur setelah keripik bayamnya digoreng seperti ini selanjutnya siap disajikan ya alhamdulillah keripik bayamnya sudah saya goreng semua hasilnya seperti ini ya teman-teman kelihatan hasilnya bagus banget nggak berminyak sama sekali keripik bayamnya renyah banget nah kedengarannya teman-teman renyah banget sekarang saya mau cobain bismillahirrahmanirrahim rasanya enak banget renyah gurih mantep banget recommended deh buat teman-teman cobain di rumah Oke sekian dulu ya video dari saya semoga suka dan berlumpaan dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati